Anda kembali lagi di Metro Malam, pemirsa kemerian ajang olahraga se-Asia Tenggara tercoreng dengan keteredoran tuan rumah Malaysia. Dalam buku panduan pelaksanaan SEA Games 2017, bendera Indonesia dicetak terbalik. Tindakan Malaysia itu memantik kemarahan di media sosial. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Hairi Jamaluddin, meminta maaf atas kesalahan gambar bendera Indonesia di souvenir buku panduan SEA Games 2017. Ia akan menarik seluruh buku yang telah diberikan, satu pacara pembukaan SEA Games Kuala Lumpur 2017 dan menggantikannya dengan buku yang baru. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyesalkan insiden terbaliknya bendera merah putih di buku souvenir SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Meski demikian Presiden meminta masalah ini tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh rakyat Indonesia. Dan kini saatnya pemirsa kita mengetahui hot issue media Indonesia sudah hadir bersama dengan saya di sini, editor harian media. Dan juga mengecewakan ya terkait insiden terbaliknya bendera Indonesia di buku panduan SEA Games ini. Nah apakah ada tanggapan dari media ini mengenai topik infrastruktur yang sudah sering dibahas tentunya ya? Nah ini kita ke dunia internasional ya sekarang. Bung Eko, kemarin mengejutkan juga kejadian di Barcelona penyelidikan. Baik itu tadi hot issue yang akan dibahas di koron media Indonesia nanti yang akan terbit, tidak Bung Eko? Di harian media Indonesia yang akan terbit nanti. Terima kasih Bung Eko untuk komentarnya di hot issue media Indonesia kali ini. Pemirsa bagi Anda yang akan beraktifitas di luar ruangan pagi nanti berikut perakiraan cuaca Senin 21 Agustus 2017 yang telah kami rangkum dari BMKG berikut ini.